Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Partai Golkar dan PDI Perjuangan sepakat untuk membentuk sebuah tim teknis yang akan membahas rencana koalisi antar kedua partai. Ide pembentukan tim tersebut sebelumnya juga pernah digagas Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Namun hingga penghujung bulan Juli, tim yang disepakati oleh Erlangga Hartarto dan Muhammad Iskandar itu tak jelas eksistensinya. Isu musyawarah nasional luar biasa Tomunaslup yang menerpa Partai Golkar beberapa waktu terakhir. Rupanya tidak mengurangi daya tarik partai berlambang pohon beringin itu di peta politik nasional. Di tengah isu Munaslup untuk mendongkel jabatan Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto, menerima kunjungan Ketua DPPPD Perjuangan, Puan Maharani. Erlangga lantas memberikan buket bunga kepada Puan selepas pertemuan. Sebelum ini pada pertemuan yang lalu saya kasih hadiah sama Ibu Electric Vehicle. Kali ini bunga spesial. Merah kuning. Merah kuning. Kali ini bunga politik. Semoga berlanjut sampai 14 Februari hari Valentine Hari Kasi Sayang. Merah kuning. Pertemuan antara Erlangga dan Puan tak sebatas memberikan bunga saja. Kedua tokoh ini sepakat untuk membentuk sebuah tim teknis yang akan membahas rencana koalisi antara Golkar dan PDI Perjuangan. Kami berdua sudah sepakat akan membentuk tim teknis kecil. Nanti anggotanya akan kami pilih. Nggak besar-besar ya itu. Kan karena kesibukan antara Pak Ketum, Erlangga dengan saya juga yang punya kesibukan. Jadi tim teknis ini yang akan menjadi jembatan. Apa saja yang kemudian ingin disampaikan, bagaimana kemudian insya Allah nantinya akan ada persamaan, visi dan sisi serta cita-cita di kemudian hari dalam waktu yang dalam. Kesepakatan membentuk sebuah tim untuk menjajaki kerjasama politik sebetulnya bukan hal baru buat Golkar. Sebelum ada tim teknis dengan PDI Perjuangan, Golkar sudah lebih dulu punya tim kecil koalisi besar yang dibentuk bersama Partai Kebangkitan Bangsa. Tim yang dikomandoi oleh Ketua DPP Golkar Nusron Wahid tersebut bahkan sudah siap mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Pertemuan antara Erlangga Hartarto dan Prabowo juga digelar cukup intens. Lalu apakah keberadaan tim teknis yang baru disepakati Golkar dan PDIP ini akan berakhir dengan kerjasama koalisi dengan masuknya Golkar mengusung Ganjar Pranowo? Tim Liputan Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton!